Pak Sugiarto Kurniawan, seorang Silver Agency, yang bergabung di 3i Networks ini di Desember 2014 dan kemudian berproses, sepertinya ini langsung loncat dari agensi ke leader agensi dan kemudian mencapai posisi bronze dan silver agency. Dan teman-teman, dengar-dengar nih, untuk Pak Sugiarto ini sebenarnya pernah di pas periode bulan Juli 2017 sempat menerima bonus Rp34 juta, jadi posisi bronze berasal gold. Ini keren banget, kayaknya kita perlu belajar sama Pak Sugiarto. Dari kota Tangerang, beliau tinggal, pernah meraih trip genting dream cruise dan juga kita lihat latar belakang mantan karyawan, pernah di PHK dan bahkan kehilangan satu tangannya dan kita langsung saja ngobrol dengan Pak Sugiarto. Selamat malam, Pak Sugiarto. Selamat malam, Bu Esther. Salam luar biasa. Ya, Pak Sugiarto, ini luar biasa sekali nih, Pak. Mungkin bisa sedikit menceritakan flashback ke belakang ya, bagaimana bertemu dengan sebuah sistem dan bisnis yang saat ini mengubah hidup Pak Sugiarto menjadi seorang yang kita lihat seperti saat ini sudah sangat luar biasa hidupnya, mengalami perubahan demi perubahan dan banyak sekali hal-hal positif lainnya. Silahkan, Pak. Ini mungkin saya sapa-sapa juga, teman-teman. Ada 548 partisipan yang nonton. Semoga menginspirasi. Saya bersama Pak Sugiarto hari ini hadir di Zoom nasional. Semoga juga memberikan inspirasi untuk teman-teman yang hari ini hadir atau nyimak. Kebetulan saya mungkin lebih dulu join di program 3E. Sebelumnya, kenalkan dulu, saya Sugiarto Kurniawan. Saya join di program 3E Desember 2014. Ya, mungkin sudah hampir 6 tahun. Tapi sebelumnya, di 2011, saya sudah nganggur duluan. Sudah nganggur, sudah di PHK. Akhirnya, saya juga untuk menghidupi keluarga, saya bisnis online. Yang mungkin waktu itu semua orang juga tahu ada bisnis online yang di mana kita investasi sekian ribu, akan kembali sekian persen. Nah, itu saya juga sempat mengikuti. Jadi, ketika saya menghidupi keluarga saya, saya tidak bekerja di sebuah perusahaan atau public. Tapi saya betul-betul hanya mengandalkan online. Ketika 2014, dari 2011 sampai 2014, tentu saja perjuangan saya untuk menghidupi keluarga ya lumayan. Karena trial dan error itu pasti terjadi. Apalagi yang namanya bisnis online. Bisnis online itu bagi saya waktu itu 90 persen palsu dan 1 persen ori. Nah, di saat itu kita berjuang, memperjuangkan yang mencari yang 1 persen. Nah, luar biasa ya kan? Kalau di online itu teruskan aktivitas keuangan kan menjadi salah satu casaran. Makanya terjadi trial dan error itu saya lakukan. Nah, akhirnya banyak jong-jong-jong gitu ya. Kosong, pohong, tipu, itu sudah saya alami ya. Termasuk yang mungkin hari ini yang mungkin lagi rame-ramenya ya. Mohon maaf kalau kita sebut klik iklan kek, klik apa kek. Itu kami sudah mengalami ya. Di 2009, 2007, 2008 kita sudah mengalami. Tapi, terus terang, saya tidak akan ngomong seperti itu. Saya hanya menjelaskan ketika saya join di program 3E, itu gara-gara nonton Facebooknya ladder saya, yaitu Bapak Ari Praptono. Di situlah saya kelepak-kelepak join di program 3E. Padahal waktu itu saya juga nggak tahu program 3E itu apa. Mungkin itu dulu, Bu Esther ya. Perjalanan hidup saya menjalani program 3E berawal dari Facebook. berawal dari teman yang sejatinya juga bukan teman. Ini sebatas teman di Facebook. Alhamdulillah, saya percaya aja sama beliau. Saya yakin beliau orang baik. Pokoknya saya join. Alhamdulillah sampai saat ini pun, saya cuma punya satu upline dan satu sponsor, yaitu Ari Praptono. Lanjut, Bu Esther. Ya, mantap. Ya, mantap nih, Pak. Waktu itu Bapak sudah kenal belum dengan Pak Ari Praptono, Pak? Belum kenal sama sekali. Belum pernah ketemu secara darat, secara langsung tatap muka, saya juga belum pernah ketemu. Saya memang ketemu dengan beliau, pernah satu komunitas investasi, yang kebetulan akhirnya jong. Saya cuma sekedar tahu namanya aja, tapi itu pun saya tidak pernah bertatap muka. Nah, akhirnya beliau di investasi komunitas itu, jong juga, dia akhirnya bikin status di Facebook waktu itu, kalau nggak salah bunyinya gini, tobat, 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 gitu. Kembali ke selera asal. Kebetulan sebelum dia masuk di komunitas investasi bodong itu, udah join di program 3E kayaknya Pak Ari itu. Jadi akhirnya, wah, dia kembali lagi ke jalan yang benar. Jadi, mensirusin program 3E. Pak Sugiarto, ngomong-ngomong nih, Pak, bagaimana menjalankan bisnis 3E Networks ini dari keterbatasan, ketidakmampuan. Kita melihat banyak orang juga yang mampu, sebetulnya mereka juga pinter, mereka juga sebetulnya mampu untuk bisa sukses di bisnis ini juga. Tapi ternyata ya mental juga, Pak. Karena orang-orang yang pintar, orang-orang yang mungkin nggak sabar, akhirnya mereka mental juga di bisnis ini. Nah, sementara untuk seorang Sugiarto, ya Pak Sugiarto yang dengan keterbatasan, tapi bisa berhasil juga di bisnis ini. Apa rahasianya nih, Pak? Ya, mungkin kalau bagi saya, itu mungkin rezeki juga ya. Mungkin karena Allah pasti menitipkan rezekinya ke setiap orang ya. Dan belum tentu rezeki itu ketukar. Makanya saya nikmati prosesnya sebagai orang yang pernah di PHK dan kebetulan juga saya kecelakaan kerja dan harus diamputasi. Nah, waktu saya join pun, sebenarnya pihak keluarga nggak mendukung. Kebetulan kan saya nganggur, nggak punya pekerjaan, dan istri memang waktu itu disuruh bos ya, bos saya di tempat kerja untuk menggantikan posisi saya di tempat kerja. Hanya sebatas menggantikan pekerjaan ya. Jadi bukan posisi ya. Mungkin kalau saya dulu waktu itu punya gaji, kalau di tempat saya kerja itu sebesar Rp2.500.000.000. Itu paling besar. Istri saya di kontrak kerja, cuma digaji Rp1.300.000.000. Mungkin pandangan istri, tentu saja hitung-hitungan keuangan nggak masuk. Waktu itu kan kita bayar premi yang tiga setengah, karena saya ngambil yang kecil dulu lah, karena kita terbatas dengan kemampuan kita. Istri saya yang pertama nolak, duit dari mana? Dari Hongkong. Tentu saja kalau saat itu, teman-teman, saudaraku tercinta, kalau saya ngikutin kata istri saya, mungkin hari ini teman-teman tidak bertemu dengan saya. Karena apa? Biasanya ketika kita ada ketidakmampuan atau sebuah kesulitan dan kita menghiakan, saya yakin otak kita akan berhenti berpikir. Di saat itulah saya beruntak, saya harus bisa. Walaupun waktu itu Pak Ari Pratono ada di Cikarang, beliau jauh dari saya. Saya hanya di Tangerang, beliau di Cikarang. Hubungan kami hanya sebatas inbox, sebatas video call belum ada waktu itu. Cuman SMS atau apa. Jadi saya belajar dengan beliau sebatas hanya melalui Facebook, Messenger. Tapi Alhamdulillah saya punya kemauan. Karena waktu itu saya pikir kalau orang nganggur itu kayaknya juga enggak bagus. Pasti akan jadi omongan orang. Pasti akan ditanya, itu sombong amat tuh laki-laki atau suami kok cuma di rumah saja. Tentu saja waktu itu saya juga punya beban moral. Karena sebagai seorang suami, sebagai seorang laki-laki, saya hanya berdiam diri. Tapi terus terang, mungkin badan saya diam waktu itu. Tapi otak saya enggak diam. Ketemu dengan program 3E dan saya belajar serius. Belajar bersama Pak Ari, bertanya, selalu bertanya, apa yang saya tidak tahu, saya tanya. Ketika saya tahu, saya ajarkan ke mitra saya. Itu mungkin kalau dibilang rahasia, mungkin seperti itu. Jadi saya membesarkan kemauan saya. Walaupun saya tidak punya kemampuan lebih. Waktu itu saya juga enggak tahu asuransi itu apa, investasi itu apa. Walaupun saya sedikit tahu tentang netbook marketing. Begitu, Bu Esther. Ya, baik. Dan Pak Sugiyar bisa menceritakan tentang bagaimana perkembangan berproses di bisnis ini. Yang penting adalah kemauan dan bukan kemampuan tentunya. Nah, dan dari kemauan itu, proses-proses yang dialami itu tentunya ya pasti kebanyakan enggak enak ya. Karena seperti pepatah katakan, bersusah-susah dahulu, baru kita bersenang-senang kemudian menikmati hasil. Nah, mungkin sedikit Pak diceritakan bagaimana berproses di 3E Networks ini selama beberapa tahun ya. Tetap fokus, menjadi leader yang fokus, dan juga mengerjakan bisnis ini dengan full heart. Jadi kalau mau saya, istilahnya starki saya juga, istilahnya enggak. Di Facebook itu, saya komitmen, konsisten menawarkan program ini melalui Facebook ya. Secara online. Saya tidak pernah bertatap muka dengan teman-teman di dunia offline. Jadi saya hanya menawarkan program ini secara online. Waktu itu tentu saja, ini kan bisnis baru, ini program baru. Tentu saja banyak orang yang enggak percaya. Banyak orang yang mungkin mengatakan penipuan. Apalagi sebelum-sebelumnya, saya kan ada di komunitas investasi yang jong tadi. Tentu saja orang berpikir, wah nanti juga paling ditipu lagi. Tapi bagi saya tadi, kemauan saya, saya kuatin bahwa saya harus bisa. Walaupun tantangannya, kalau menurut saya ya luar biasa. Tapi saya tidak pernah melihat siapa yang menolak. Saya selalu melihat siapa yang menerima, menerima, dan menerima. Dan Alhamdulillah, dari sekian banyak orang yang menolak saya, ada satu orang yang menerima saya. Yaitu salah satunya adalah Bapak Sugiyar. Bapak Sugiyar berproses hampir sama dengan saya. Jatuh bangunnya saya tahu betul bahwa beliau dulunya juga hanya seorang pedagang leker. Saya tahu betul proses perjuangan beliau. Dan saya salut, hari ini beliau adalah salah satu top excellent-nya program 3E. Yaitu seorang pelatih. Dan yang kedua, saya juga diketemukan dengan orang yang satu misi, satu visi, satu seperjuangan, dan satu sepengangguran. Yaitu Bapak Arya Sentiyaki. Beliau juga hadir dalam hidup saya. Dalam waktu yang tepat, ketika saya membutuhkan jumlah networking atau jaringan, beliau menyerahkan diri. Jadi teman-teman harus sadar, Pak Arya Sentiyaki itu belum pernah saya prospek. Beliau menyerahkan diri dengan sendirinya. Dia join ke saya. Jadi tidak ada istilahnya kalau saya prospek ke Pak Arya Sentiyaki, saya inbox-inboxin, catawartawarin, tidak ada. Jadi beliau justru menyerahkan diri, ingin join di program 3E. Itu dulu Bu Esther ya. Saya untuk meningkatkan kemampuan saya. Baik Pak, ini sangat menarik. Jadi dari kemauan. Dan jadilah dengan berproses, akhirnya kemampuan itu pun muncul ya, Pak. Dan bagaimana Bapak mulai melakukan, membangun bisnis ini dari pertemuan ke pertemuan. Dan bagaimana Bapak juga meningkatkan kualitas diri supaya closing-an bisa cepat terjadi, Pak. Oke, siap. Kalau waktu itu saya terus terang konsisten di Facebook ya. Nah, tentu saja membentuk personal branding-nya saya juga tentu saja saya pelajari ya. Saya belajar, banyak belajar dengan orang-orang yang sebelum-sebelumnya sebagai mentor-mentor untuk mengajarkan personal branding. Bagaimana orang bisa mengingat saya, bagaimana orang melihat saya, dan bagaimana orang percaya dengan saya. Artinya waktu itu saya konsisten promo hanya program 3A. Akhirnya saya sadar diri, memang harus konsisten. Nah, sejak itulah saya komitmen konsisten dan fokus hanya di program 3A. Dan saya hanya fokus membuat promosi atau konten hanya di Facebook. Karena waktu itu kan Facebook baru tengar-tengarnya. Kalau di awal saya memang sudah konsisten untuk membangun bisnis ini secara online ya. Jadi, ketika ada yang bertanya, Pak, bisa nggak ketemu darat? Saya jawab, tidak bisa. Duh, kenapa? Kan saya harus perlu tahu. Ya, kalau pengen tahu, nih, di inbox ya. Nanti saya kasih tahu. Biasanya ada yang nolak dan ada juga yang nerima. Artinya begini, saya kan posisi waktu itu memang nggak punya duit banyak. Nggak punya duit banyak, belum punya posisi. Tentu saja nanti tekor. Kalau kita punya prospekan karena media kita hanya Facebook, ketemu mitra, tahu lah, nggak usah jauh-jauh deh. Mungkin tanggrang kota. Kan saya harus membutuhkan biaya. Membutuhkan budget, biaya operasional mungkin. Mungkin betul. Mungkin mentor-mentor kita, pelatih-pelatih kita, aplikasi kita, juga harus dibayar harga dong. Ya, waktu itu saya ngeyel saja. Ngeyelnya saya itu bukan saya nggak mau bayar harga. Karena memang saya nggak punya uang. Uang saya mungkin cukup untuk makan dan beli kota. Ya sudah, akhirnya beli kota saja dulu. Dan saya, rata-rata orang yang berani join di sistem saya atau di network saya, saya latih, saya didik di Messenger Facebook. Seperti itu, Bu. Saat ini kita juga dengan kekuatan online, kita bisa lebih maksimal, lebih efektif. Nah, kenapa tidak kita lakukan? Nah, mungkin Pak Sugiyarto juga bisa membagikan sedikit, Pak, tips. Kalau membangun bisnis lewat online, mungkin dibandingkan offline, yang seperti pengalamannya Bapak yang sudah dilewati, mungkin seperti apa nih, Pak? Kekuatan, dua kekuatan ini antara offline dan online. Oke. Ini sebenarnya juga sudah bukan rahasia lagi. Ini kan sudah zamannya digital ya. Apalagi di program 3S sendiri juga ada-udah ada 3 on 1 ya. Sebenarnya kalau menurut saya kekuatannya, kalau menurut jujur saja, sebenarnya tetap enak di offline. Karena dengan offline, heart to heart-nya kelihatan, emosionalnya kelihatan. Jadi benar-benar rasa silaturahminya kelihatan, rasa tanggung jawabnya kelihatan. Tapi enaknya di online, tanpa batas. tanpa ruang dan waktu. Dan biayanya murah. Cuma itu pembedanya. Tapi soal konsep, soal pola, tentu saja yang namanya pola sukses itu saya yakin semuanya sama. Cuma yang membedakan itu saja. Antara online dan offline itu, ya karena kita kalau offline kan ketemu, ketemu langsung, bisa salaman. Bisa mungkin emosionalnya kelihatan. Mungkin ngeluh kesannya terlihat. Tapi sebenarnya kan di program ini, saya tanamkan ke mitra-mitra saya, jangan terlalu sering mengeluh. Apalagi mengeluh ke offline yang juga belum punya bonus besar. Yang punya bonus besar saja tidak mau dikeluhin. Kalau mau ngeluh itu kepada sang pentifta. Kalau mau ngeluh itu kepada Tuhan, kepada Allah. Kan semua diajarkan seperti itu. Makanya waktu itu pun saya pun melakukan. Saya tak pernah mengeluh kepada Pak Ari Praptono. Bisa di-recheck. Bisa dicek lagi ke Pak Ari. Apakah seorang Sugiyarto waktu itu sering mengeluh ke Pak Ari? Oh enggak pernah. Saya buktikan kepada Pak Ari Praptono, bahwa saya bisa secara online. Saya tidak pernah merepotkan Pak Ari di awal-awal. Walaupun memang kalau ketika saya punya online di luar kota, Pak Ari yang nyamperin. Bukan saya. Begitu Bu Esther ya. Strategi saya di online-nya. Ya baik. Terima kasih Pak Sugiyarto. Dan ini luar biasa yang menginspirasi kita bahwa inilah sebuah kemustahilan yang sudah berani diterobos. Nah, Pak Sugiyarto bisa sharing juga nih mungkin yang untuk closing statement-nya. Apa sih yang membuat Pak Sugiyarto begitu jatuh cinta dengan bisnis ini kemudahan-kemudahannya? Atau mungkin ya bonus-bonus yang diperoleh juga memang sangat luar biasa ya Pak ya. Jadi mungkin sedikit diteritakan Pak sebelum kita menutup nih. Oke, terima kasih Bu Esther atas waktunya. Tapi sebelum saya closing statement, saya hanya mengingatkan kepada teman-teman. Atau saya tidak bermaksud mengguri teman-teman ya. Di sini saya bisa tarik kesimpulan acara saya bersama Pak Sugiyar itu untuk memberikan bukti. Untuk memberikan bukti bahwa saya dan Pak Sugiyar itu yang pertama sama-sama mengandalkan kemauan. Bukan kemampuan. Jadi kalau hari ini teman-teman mungkin sama bahkan lebih sulit daripada saya ingat. Besarkan kemauan kita. Besarkan kemauan kita. Walaupun kita hanya punya kecil kemampuan kita. Besarkan impian kita. Insya Allah masalah itu akan hilang. Yang kedua, yang bisa ditarik hikmahnya dari duonya saya dengan Pak Sugiyar nantinya. Kita sama-sama dari kalangan orang yang mohon maaf tidak mampu. Saya yang nganggur, Pak Sugiyar hanya pedagang leker. Pak Sugiyar hanya lulusan SD. Saya walaupun sedikit lebih tinggi lulusan SMA. Tapi apalah daya, ijazah. Ternyata di pekerjaan tidak dipakai. Jadi saya sama-sama dari kalangan orang tak mampu. Kalau saya orang kaya, mungkin saya juga belum tentu saya join di program 3X. Ternyata juga di program 3X banyak orang kaya juga. Yang ketiganya, program ini transparan. Adil. Pakai banget. Kenapa? Saya buktinya. Kalau seandainya teman-teman mengatakan bahwa bisnis ini mengenakan yang di atas, saya buktinya. Saya sudah dibelaguin oleh Pak Sugiyar. Saya silper, beliau platinum. Saya juga sudah dibelaguin oleh Pak Arya Sentiyaki. Beliau kron, saya silper. Tapi Alhamdulillah, rejeki betul. Tidak akan ketuker. Beliau Pak Sugiyar 50 juta. Pak Arya Sentiyaki 200 juta. Alhamdulillah, saya kecepatan juga 50 juta. Itu mungkin teman-teman bisa diambil imahnya bahwa jangan menyerah. Jangan menyerah, Anda punya kemauan yang luar biasa. Walaupun hanya mempunyai kemampuan yang sedikit. Tapi harus kita lakukan polanya. Polanya di sini saya juga contek. Saya tulis-tulis. Karena saya tidak punya slide. Yang harus kita lakukan pertama, kita harus memanage waktu kita. Itu penting. Semua orang punya waktu yang sama. 24 jam. Betul atau betul? Saya, Pak Sugiyar, Bu Esther, Pak Fran, Bu Sari, Pak Sandy. Semua punya waktu yang sama. Yaitu 24 jam. Apa yang harus kita lakukan? Cukup 2 jam untuk belajar. Belajar di mana? Oh sekarang enak. Sudah ada Zoom nasional. Bahkan kalau di under saya, mitra saya ada yang ngomongnya ngopi pagi. Jadi disitulah. Saya sharing-sharing. Saya memberikan informasi, identifikasi, inspirasi. Nah, sama seperti ini. Jadi, lakukan, belajar cukup 2 jam. Sisanya, terserah. Mau ngapain. Kalau saya, di tim saya, sisanya Facebookan. Hari Minggu, boleh halan-halan sama keluarga. Bikin keluarga senang juga. Karena percuma dong kita bilang bisnis, tapi keluarga tersengsarakan. Yang keduanya, harus suka membangun komunikasi. Nah, komunikasi di saya tentu saja sering silaturomi, walaupun hanya melalui online. Kami punya grup yang selalu tiap hari saya sharing-sharing, saya informasikan. Dulu saya kan belum masuk ke grup nasional, belum punya grup nasional. Jadi akhirnya ya, sebisa saya saja. Pokoknya sok pede banget aja. Toh, donen kita kan juga belum ngerti apa-apa. Jadi, saya pikir konten itu kadang-kadang juga copy-paste. Yang penting, leadership-nya kita ajarkan. Yang ketiganya, kita memang tentu saja disiplin mengelola keuangan. Kenapa? Namanya kita kan berusia-usia jangan pandang. Jadi, kalau teman-teman hari ini memang baru punya uang kecil, yuk, kita belajar tentang bagaimana merubah uang kecil menjadi uang besar. Waktu itu, kenapa saya serius? Karena saya punya utang. Tapi ini tidak rekomendasi ya, jangan ditiru. Utang itu enak di depannya, sulit di belakangnya. Serius. Jangan ditiru ya. Tapi, dengan uang kecilnya kita, yang hatanya cuma Rp350.000, bisa membuat uang besar. Apa? Yaitu bonus. Dan tentu saja, mohon maaf, utang-utang itu semua terlunaskan. Harus pandai mengelola keuangan. Jadi, kalau sekarang baru di posisi agensi, memang harus benar-benar ketat. Apalagi nanti kalau sudah Kron. Walaupun bonusnya besar, tetap kelola keuangan kita. Yang keempat, jadikan program 3A ini sebagai hobi. Kadang-kadang teman-teman mengatakan program 3A itu hanya sebagai sampingan. Nah, biasanya kalau kita menganggap itu sesuatu sampingan, akhirnya dikesampingkan. Boleh percaya, boleh enggak. Anggap ini sebuah hobi, kalau sudah hobi, saya yakin Anda enggak akan malas. Kalau sudah hobi, mancing saja jadi mancing mania. Apalagi kalau kita hobi, main di program 3A, jadi 3A mania. Yang keempat, maaf, kelima, jaga selalu semangat kita. Jaga selalu mood kita. Tentu saja proses perjuangan dari awal tentu saja luar biasa. Jatuh bangunnya kita, jadikan kisah sedih kita nanti. Kita akan bicarakan, kita akan omongkan ketika kita akan sukses di puncak Kron. Satu lagi yang mungkin yang harus teman-teman garis bawahi. Ketika kita sudah punya nama baik, nama yang tena di program 3A, jangan sia-siakan. Jangan pernah merusak nama baik kita dengan membujuk atau merayu tim yang mungkin lagi mungkin down. Seharusnya semangatnya harus tambah. Jangan sampai kita hanya pengen, pengennya bonus double gitu ya. Ngajak timnya yang mungkin yang sama-sama mungkin bonusnya kecil, diajak ke jaringan lain atau network lain. Kalau menurut saya, saya lebih baik Kron berjamaah daripada dosa bersamaah. Terima kasih dari saya, Bu Esther. Salam sehat, salam sukses. Go Kron! Dasyat, luar biasa. Pak Sugiyarto, terima kasih untuk sharingnya dan juga closing statement. Ada tips-tips sukses, ada lima hal, dan juga ada pesan-pesan yang sangat mengingatkan kita supaya kita tetap fokus, menjaga nama baik kita juga. Kalau kita sudah fokus dan mengerjakan bisnis ini, tetap fokus dan menjaga mitra-mitra kita tentunya, supaya kita tetap amanah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.